Hai tes lampu stadion gelora Bandung Lautan Api rencananya akan dinyalakan semua 1843 Lex mudah-mudahan enggak ada yang mati Bobotov sadayana jangan lupa like komen dan subscribe inu gblatp haturnuhun pokona versi salawas nah nah ini di gerbang biru satu itu ada satu kamera CCTV yang sangat besar dengan jangkauan jumnya yang mantap milik Polda Jawa Barat dan Polda Jawa Barat juga di dalam stadion pun ada di area Tribun Barat lampu eh lampunya CCTV nya sama persis besar dan bisa menjangkau Tribun Utara atau Selatan bahkan yang timur semua bisa dijangkau nah kita ke dalam stadion kayaknya uji coba lampu GBLA akan segera dimulai kebetulan ada pengawas pertandingan yang akan menilai kondisi rumput pencahayaan dan lain sebagainya nah ini udah mulai dinyalakan Bobotov sadayana lampu-lampu sorot yang ada di stadion gelora Bandung Lautan Api nah hampir semua lampu telah dinyalakan Bobotov sadayana walaupun ada sekitar ya di bawah lima yang mati ya tapi eh ini cukup untuk standar liga standar liga kisaran dari kalau nggak salah 900 sampai 1400 mungkin ya standar liga dan diatasnya ada sedikit standar afc nah GBLA udah melampaui standar afc 1843 itu sudah cukup Bobotov sadayana tapi kalau lihat di tayangan televisi terkadang eh Tribun GBLA itu kelihatan gelap entah kenapa tapi kalau saya ini video dengan kamera seadanya nanti pas malam juga ya akan dicoba eh Tribunnya ternyata terang nggak gelap entah kenapa jelas ini walaupun pakai kamera seadanya ini nanti kita lihat CCTV yang ada di stadion di area barat ini posisinya dipindah-pindah ini pengawas pertandingan ada sudah datang di bawah ada tadi kita lihat nah lampu hampir semuanya lah Bobotov sadayana kondisi rumput bagus lampu nyala terang sempurna Hai nah ini ada padian sama pengawas pertandingan sedang di bawah nih nah ini yang tadi saya katakan CCTV milik Polda Jawa Barat yang bisa menjangkau jarak jauh jarak jauh bisa nge-zoom ke setiap tribun nanti kalau ada yang menyulut player akan kelihatan bisa di-zoom dan dengan jelas bisa dideteksi jadi kalau di stadion GBLA kalau ada yang bertingkah ataupun ya ada perbuatan yang menyalahi aturan bisa terdeteksi dengan cepat karena karena ini CCTV nya milik Polda dan dikendalikan oleh Polda jadi membuat kita nyaman lah untuk di stadion Hai nah kayaknya ini lampu-lampu mulai dimatikan lagi karena udah cukup ya di tesnya ya bawah buat usaha dayana lampu sedikit demi sedikit satu persatu dimatikan Alhamdulillah telah selesai ini ini pengetesan lampu lampu serot stadion semoga nanti pertandingan besok dilancarkan semuanya ya dan yang paling penting versi bisa meraih tiga poin Boboto Sadayana Hai hatun nohun Kasadayana jangan lupa like komen dan subscribe ini untuk Bela TV No Rasis No Anarkis bisa dipantau sama nih kamera CCTV ini dengan jangkauan yang luas Boboto Sadayana pokoknya versi salah wasna hatun nohun Boboto selamat menikmati